Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Agus Jogetraya. Dinas Pertanian Kelungkung mulai memperlonggar kebijakan dengan memperbolehkan pengiriman ternak sapi dari Nusa Penida tanpa disertai dengan hasil testing laboratorium. Namun sejak seminggu kebijakan tersebut dikeluarkan pengiriman sapi dari Nusa Penida ke Kelungkung, Daratan masih sepi. Padahal saat lalu lintas ternak di stop pasca adanya kasus PMK, banyak peternak yang meminta lalu lintas ternak agar segera dibuka. Kepala Dinas Pertanian Kelungkung Ida Bagus Juwanida mengatakan, sampai saat ini belum ada peternak kirim sapi dari Nusa Penida. Padahal saat lalu lintas ternak di stop pasca adanya kasus penyakit mulut dan kuku PMK di Kelungkung, banyak peternak termasuk melalui bupati dan anggota DPRD yang meminta lalu lintas ternak segera dibuka. Menurut Juwanida, ada beberapa hal yang kemungkinan membuat peternak di Nusa Penida belum mengirim sapinya ke Kelungkung, Daratan, misalnya menunggu harga sapi bagus, atau menunggu peternak lain untuk mengirim sapinya secara bersamaan. Biasanya pengiriman sapi dari Nusa Penida dilakukan berkelompok. Bahkan dalam sekali pengiriman, rata-rata bisa sampai 25 ekor. Saat kondisi normal sebelum PMK, biasanya pengiriman sapi dari Nusa Penida rata-rata dalam seminggu bisa 2-3 kali. Pengiriman sapi dari Nusa Penida biasanya melalui Pelabuhan Padangbaik, Karangasem dengan memanfaatkan KMP Nusa Jaya Abadi. Setelah transit di pihak karantina hewan di Padangbaik, lalu dibawa ke pendaratan sapi di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan. Setelah tiba di Pesinggahan, barulah sapi tersebut dipasarkan ke Pasar Hewan Beringkit atau ke Sidemen, Karangasem. Pasca dibukanya beberapa pasar hewan di Bali, lalu lintas ternak antar pulau sudah diperbolehkan dengan beberapa persyaratan. Misalnya dengan ternak wajib sudah tervaksin PMK, ada surat keterangan kesehatan hewan, dan melampirkan hasil tes laboratorium untuk memastikan kondisi kesehatan ternak. Sriwiat Yane Denpos melaporkan.